104.7 MetaFM, your inspiring family station Benar, Syirah mau benerin duduk dulu biar enak Metamirsa Oke, welcome to live VGU bersama Tita Syirah Dan nanti Syirah bakal ngobrol bareng Leodra Buat Metamirsa yang ngefans banget sama Leodra Jangan melewatkan kesempatan untuk bertanya-tanya langsung barengan Leodra ya Metamirsa Aduh, Syirah mau itu dulu deh Oh belum, belum gabung Nah, buat Metamirsa Syirah disini bakalan bahas tentang album Eh no, no album, tapi single terbarunya Leodra Yaitu Tentang Kamu Pasti Metamirsa yang ngefans banget sama Leodra udah gak asing lagi deh ya Sama lagunya Leodra yang terbaru ini yaitu Tentang Kamu Dan dia juga udah rilis di Youtube channelnya Dan Syirah sempet banget kayak liat terus terharu juga ya Karena emang bukan sedih sih kayak dia tuh, oh ini Leodra Oke, Leodra udah gabung tapi Iya ya Oke Tungguin dia Metamirsa Lagi yang gue koneksi Semoga lancar ya, ya Allah Hai Saya ya Halo Hai Selamat sore Ini kenapa Oli gimili filter ya Biar bareng pakai filter Oke Biar kita cuca ya Iya bentar Oke Aduh Oke Ini semua doang ya Nah Gitu Cantik, sudah cantik ibu Nah, halo Leodra sama sore Hai, sore Dengan siapa gimana passwordnya Oh my god Oh, yang bener sih itu ya Iya Oke Yang kenalin aku Syirah ya, Leodra Dari Radio Meta FM Oke Nah, kita disini Sapaannya buat pendengarnya Meta FM itu Adalah Meta Miarsa nih, Leodra Meta Miarsa Boleh dong Ya, Meta Miarsa Boleh disapa dong ya Meta Miarsa gitu Sama sore Gitu dong Halo, Meta Miarsa sama sore Sorry By the way, disini banyak banget Super banyak banget Yang ngefans sama Leodra Dan kayak hampir tiap saat itu Kayak request Tentang kamu dong Kalau yang dulu Apa kita dong Kamu dong Luar biasa Kayak sampai kita tuh kayak Oh my god, Leodra Auramu begitu besar kah Sampai banyak banget Yang ngefans sama kamu Amin Amin What on of you By the way, apa kabar nih Leodra? Aku baik Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Nah, baik Sekarang Leodra lagi dimana nih? Lagi di rumah aku Oh, lagi di rumah aja Gimana nih perasaannya Setelah kita bersama-sama Melewati pandemi ini Gimana nih rasanya Dan kesibukannya apa? Kesibukan aku tetap nyanyi Shooting-shooting on air Mumpun off air Virtual Konser kayak gitu-gitu Tapi kalau untuk Gimana rasanya pandemi ini Sedih banget sih Kayak aku mau pengen Bilang, kapan nih berakhir Kapan nih itu selesai gitu Udah capek mulu kan Karena udah Sekitar 6 bulan gak sih Covid Iya Jadi buat itu Jakarta PSBB lagi ya? Iya PSBB lagi di Jakarta Aduh Kayak Ada pengaruh besar gak Atas Adanya PSBB yang kedua ini Buat Leodra sendiri nih Besarnya pasti Dimana Makin kesini Aku makin takut Kayak dulunya kita tuh bisa Bernafas secara bebas Sekarang itu harus pakai masker dulu Terus Takut Kemana-mana Karena Kita gak tau siapa yang terkena Covid dan lain sebagainya kan Nah itu yang membuat Ini semakin parno Kalau misal shooting Nah terus abis itu Untuk OCR sendiri Yang memancing Apa ya? Memancing keributan Bukan Memancing Orang-orang yang banyak Kan belum Oh iya bener Memancing orang banyak gitu Yang berkumpul banyak orang itu Belum gitu ya Iya Terus abis itu Terus gak seramin dulu gitu ya By the way Gimana nih rasanya kemarin Menjadi pemenang Dari salah satu ajang Pencarian bakat Indonesia Yang ternama nih Gimana rasanya Leodra Aku pengen tahu banget dong Iya puji Tuhan Aku senang banget Pastinya Terus abis itu Aku bersyukur Lega Dan kayak nyangka sih Lega Ada kayak rasa beban gitu gak sih Kemarin Menang gitu kan Ada bebannya gitu Gak buat Leodra Beban Ada semut Bebannya pasti ada Kayak kan Jangan satu kan Jadi langsung Mencetkan nama Tapi aku yang gak bawa Beban banget sih Bawa jalan aja Enjol Yang penting nikmati Yang penting bisa bahagia Jangan pikiran Jangan stress Kayak gitu kan Boleh kalau Leodra ini kan fansnya Udah banyak Banyak banget Kayak semua orang tuh Pasti tahu Kalau Leodra tuh fansnya banyak Leodra merasa punya Hatters gak Hatters tuh pasti ada lah Gimana-mana pasti ada Sebelum aku Gimana nih Aku ada haters Tapi aku Nanggapinya kayak Ya udah sih Karena Hidupnya pasti ada yang suka Ada yang gak suka Kita gak bisa Kita gak bisa tutup mulut mereka Eh kamu jangan Hate aku mulu Gitu kan Tapi gak bisa Jadi ya Ya udah jalanin aja Balasnya pake karya Pake presentasi Kayak gitu Oh luar biasa Terus kalau misalnya Nanggepin komenan-komenan netizen Biasanya kan Ada yang suka muncul Gitu ya Itu gimana nih Leodra kayak Oh Kayak menyemangati diri Untuk Be positive Gitu kayak gimana Sebenernya Kalau dibilang kayak gitu Banget sebenernya enggak ya Apalagi kan aku Aku masih muda banget Aku juga manusia Punya perasaan Punya hati juga Jadi kayak gitu Ini kadang Aku juga sakit Bacanya Tapi Aku Kalau dia udah Kayak mungkin Keterlaluan banget Itu pasti aku block Terus Block ya Keterlaluan banget Itu pasti aku bales Kayak Mungkin aku juga Kayak emosi gitu Balesnya kan Tapi kalau misalnya Aku tau Oh ini ada yang So tau Atau yang gak tau Apa-apa Tapi main komen Gitu kan Main sosok komen Gitu kan Gitu kan Gitu aja Tinggalin-tinggalin Aku gitu aja Tinggalin bye Gitu ya Terus kalau Sebelum kita masuk Ke single terbarunya Leodra Pesan buat hatersnya Leodra apa nih Pesan buat haters aku Apa ya Kadang terlalu banyak Tuntutan kali ya Haters itu kan Banyak nuntut Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Itu gak bisa Orang beda Gitu ya Dan punya Sama-sama kita manusia Biasa ya Terus Mereka kira Kita juga gak usaha Kita juga usaha Kalau nanti kita gak liatin Gitu loh Jadi kayak Yang so tau Yang kayak gitu tuh Aku udah Aku gak mau yang panjang lebar Intinya Selama Kamu masih Di dunia ini Pakailah waktumu Dengan yang amat Berharga ya Maksudnya dengan Kamu Dicintai sama orang-orang Kok malah Suka membeli orang Kan gak Gak enak gitu kan Bener-bener Sebarkan aja cinta Selagi masih Bisa Ada keempatan Terus habis itu Gak usah banyak-banyak Julit orang Kan Gak ada yang perfect guys Emang kamu perfect Bener Nobody's perfect ya Leodra Betul Applause Buat Leodra Iya kan Yay Sekarang kita masuk ke Single terbaru Leodra Tentang kamu Luar biasanya udah Rilis kayak bulan Agustus kemarin ya Leodra ya Iya Boleh cerita dong Gimana Awalnya kok Leodra bisa menyanyikan Lagu tentang kamu Ceritanya gimana nih Awalnya Jadi awalnya itu Aku Dihubungin sama Team label aku Kan mau gak Kerjasama-sama Kak Anji Gitu kan Terus abis itu Aku kayak Oh mau dong Karena aku udah Nge-face banget sama Kak Anji Yaudah Ini lagunya Kita workshop Terus abis itu Kita latihan Dan abis itu Kita recording Abis itu kita recording Take recording selesai Baru shooting video clip Dan Wow Luar biasa Terus nih Kalian kemarin juga udah Ada video liriknya Sekarang juga udah Ada video clipnya Tentang video clipnya Ini sebenernya Ceritanya tuh Kayak gimana tuh Konsep dari video clip Dan ceritanya tuh Apa gitu Tentang apa Jadi sebenernya Apa namanya Apa? Ketanya Ayo Betul-betul Sampai ketanya Gila-gila Oke Jadi kalau kita Tentang video clipnya ini Lagunya Cinta banget Kalau Cinta yang universal Cinta yang universal Cinta universal Cinta universal itu tuh Maksudnya kayak Bisa siapa aja Yang Kamu sayang Lagu ini Itu buat pacar Pasangan Orang tua Kakak adik Itu kisah kita Dan kasih sayang Antara Kakak adik Gitu Terus Kakaknya Emang lagi Sakit Penyakit Kanker Gitu kan Salah kuat Dan itu yang membuat Bersyukur gitu ya Bersyukur sama orang-orang yang kita sayang Cintai orang-orang yang kita sayang Di sekeliling kita siapapun Kayak gitu Betul Nah luar biasa banget nih Terus Untuk Promosi ini nih Kemarin udah kemana aja Promosinya Sebelum PSBB Mungkin Mungkin Sempet ada kayak New normal ya Terus Itu udah sempet kayak Kemana Belum Untuk OVR sih Belum ada ya Sampai sekarang Tapi OVR kemarin Udah baru-baru aja Tapi kayak Penontonnya yang kayak Zoom Virtual kayak gitu Jadi nontonnya Yang rame-rame Gitu kan Tapi Selama ini Promosinya kayak gini nih Dia lagi Terus abis itu Beberapa di Zoom juga Untuk interview By call Pond Kayak gitu lah Nah oke Ini mungkin Banyak banget Banyak banget Fansnya Leodra yang tanya nih Kenapa Leodra Kok nyanyinya tuh Gak pernah yang Cedia Selalu kayak Yang Yang apa ya Melo Gitu Melo-melo Kenapa nih Kenapa Kenapa ya Menurut aku Ada prosesnya Jadi Ada Melo dulu Ntar Siapa tau Ada abis Selanjutnya Ada abis ya Supaya penasaran Jadi tungguin aja Don't Punggah lancar lah Amin Amin Nah by the way Nah abis ini Rencananya Abis single Tentang apa Apakah udah ada nih Single yang bakal Nyusul lagi Ada dong Jadi stay tune terus Wah Kita penasaran banget Boleh gak sih Dikasih bawa caranya Kita dikit Soal single Terbarunya nih Untuk Apa namanya Ini bakal collab Sama seseorang Musisi Indonesia yang Hebat menurut aku Dan salah satu Aku juga ngefans banget Sama kakak itu Itu Pokoknya Dan Tuh Perasaan Nuansa Lagunya Berbeda Jauh banget Dari yang Sebelum-sebelumnya Jadi ya Wow Ini bakal jadi Gebrak aja Leodra Kemarin kan lagunya Yang Emang banyak Yang melo Kayaknya bakal Mengabulkan Itu ya Apa namanya Apa Suara Apa Leodra ya Sampai gogi Ya pokoknya Tumin aja lah Oke Nah Leodra Apa Siapa sih Yang sangat-sangat Menginspirasi Leodra Di dunia musik Ini siapa Kalau inspirasi aku Ke Jessie J Terus Ariana Grande Itu sih Wow Jessie J Grande Ed Sheeran Bruno Mas Itu Kalau yang di Indonesia Sendiri Di Indonesia Sendiri Indonesia Semua Kak Raisa Suka Kak Bang Judika Kak Once Terus Kak Padli Kaji Kak Virgo Kak Banyak banget Ambil semua Gak sebutin ya Leodra ya Oke Nah Leodra ini Ada gak sih Keinginan kayak Sekarang kan Emang Lagi jamannya K-pop kan ya Apalagi lagi Pas pandemi ini Pada banyak-banyak Nonton Drakor nih Leodra ada rencana Gak sih buat Kayak Bagian lagu Yang nuansa K-pop gitu Yang ada joget-jogetnya Leodra jadi Ngedance gitu Pengen gak Pengen sih Kalau untuk Ngedance Ngedance gitu Aku pengen sih Something New Yang menurut aku Menarik Dan Lucu Gemes banget Karena sekarang ini Banyakan K-pop-k-pop K-popers Banyak banget Gitu kan Gak ada yang salah juga Dengan itu Why not Kalau kita coba Jadi Pengen juga sih Pengen coba Oke Nah oke deh Itu nih Metamirsa itu tadi Banyak banget cerita Tentang single terbarunya ini Dan Yang bakal Dateng nanti Ya Leodra ya Nah sekarang nih Karena fansnya Leodra ini Banyak banget Apa nih Kayak Yang pengen disampaikan Leodra Soalnya fansnya ini Kan banyak banget Yang ikut gabung Masya Allah 430-an loh ini loh Wow Apa nih Ya pokoknya Stay terus Dukung terus Karya-karya aku Tetap support Dan buat kalian Jangan lupa untuk Dengerin lagu aku Tentang kamu Dan Jangan lupa untuk Request juga di Radio-radio Ketanya kalian Terutama di Meta FM Solo Di request Banyak-banyak Benar Nah Leodra Untuk harapan kamu sendiri Untuk harapan kamu sendiri Kedepannya Untuk karir kamu Itu oke gimana Apa nih Yang belum kamu capai Dan pengen banget Kamu capai gitu Belum aku capai Banyak banget ya Apalagi kan Baru-baru ini kan Karena pandemi Jadi aku kayak Belum bisa coba Yang sebenernya Dalam bidang Penyanyi gitu ya Off air Itu aku belum Pada kemarin Banyak banget Kayak off air Keluar kota Tapi harus ditunda dulu Gitu kan Terus habis itu Itu harapan aku Semakin sukses lah Dengan karya-karya Aku juga selanjutnya Cepat-cepat dirilis Dimudahkan Walaupun pandemi Kayak gini Harus berjuang Juga usaha Gitu lah Oke Nah Boleh gak Nih aku nitip Ucapan nih Kalio Eli Eli ya Panggilannya Eli ya Ya Boleh gak Ini ada Saudara aku nih Yang ngefans Sama Kaliodra Sampai yang Dari tadi itu Ngewayain Tolong doang Aku mau disapa doang Sama Kaliodra Namanya Indira Pradipta Namanya Indira Halo Indira Aku Liordra Salam kenal Stay safe selalu buat kamu Love you Yeay Thank you Udah Itu tuh Satisipasi juga Dan makasih banyak nih Liordra udah Njempetin waktunya Buat live Barang Meta FM Tentunya di live IG yuk Oke Sekarang Liordra Boleh deh Apa namanya Untuk mempromosikan Nih Kayak lagu tentang kamu nih Bisa didengerin Dimana aja Jadi Sini Nih Tentang kamu nih Aku ada Oh Hehehe Foto aku Di situ Oke Jadi ini ada Foto aku disini Dan ini lagu tentang kamu Bisa kalian dengarkan Di seluruh dunia Patung Di iTunes Spotify Digiworks Dan dimanapun Jangan lupa untuk dengerin juga Lagu aku Dengar aku Liordra Official Dan jangan lupa untuk request Di radio-radio Kesayangan kalian Terutama di Meta FM Solo Thank you Thank you Dan lagi dong Sekali lagi nih Karena banyak banget disini kan udah Banyak fansnya Liordra yang stay tune juga Dan Meta Miarsa yang stay tune Boleh gak nih Nyanyin sedikit lagu Tentang kamu Boleh cuplikannya aja Torexnya aja nih Sebagai obat rindu Kita konser gitu loh Oke Ternyata aku tak bisa Sembunyikan bahagia Yang membuatku bahagia Kamulah umurnya Luar biasa Luar biasa Aduh Aku tuh sampe Keknotis gitu Suara kamu tuh Emang luar biasa banget nih Anugrah Tuhan Yang paling Indah deh Kalau aku bisa bilang ya Thank you Buat Liordra Iya buat Liordra Semangat terus Keep kesehatan Keep healthy Terus jaga terus kesehatan Salam buat keluarga Ya sama buat tim juga Yang udah selalu menemani Liordra Thank you banget Udah menyempatkan waktu Untuk stay tune Atau gabung barengan live IGU-nya Meta Miarsa Ya udah Terpamin dulu Thank you And see you Semoga bisa ketemu di Salam Oke Meta Miarsa Itu tadi Udah live barengan Liordra Buat Meta Miarsa Terperasan banget ya Siapa tau Kita besok bisa Apa namanya Collab barengan Tiara juga Jadi tetap stay tune Di live IGU Meta FM Di Meta FM So Dan jangan lupa Abis ini kita Apa sih Bakal siaran lagi Di Go Show Ada Tita, Syirah Dan juga Deon Adi Syirahnya pamit Love you all Bye-bye